Kepenjuru negeri dan memberikan layanan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Teruslah menggali ilmu dan gapailah cita-cita setinggi-tingginya. Terima kasih. Kepenjuru, keluarga, eh datangnya pegawai dari perpustakaan, ngajak kita, ibu sedang duduk, ayo ibu mau gak ke perpustakaan, ya ada apa pak di perpustakaan, kita ada pelatihan buat selalu, ya mau masak, ayo ibu pak kita ikut. Emang ibu dulunya kerjaan apa? Kita gak ada. Ibu rumah tangga aja, nunggu suami ini. Suami emang kerja apa dulu? Suami saya dulu tuh kerja di PT Nyumon, di Sumbawa, sekarang ibu sudah PHK, kita sudah balik lagi di kampung, di Bima, ya kita sekarang lagi kerja di sawah aja, bu, petani aja. Ibu? Kalau suami saya, penggara pelusaan garam, ya penggara pelusaan garam, ya penggara pelusaan itu bu, jualannya sekali setahun ya. Sedangkan kebutuhan rumah tangga itu setiap hari, ada-ada aja mana-ana kita, setiap hari minta jajan, uang sekolah, ya kita kebingungan syukur. Alhamdulillah kita ditanggil oleh bapak perpustakaan itu, kita diadakan pelatihan di sana. Akhirnya kita dapat jual solome, bikin solome. Tiap hari dapat untung tuh, bu? Alhamdulillah, bu, sekolah kita ada pelatihan dari perpustakaan bikin solome. Kita bisa, apa namanya, bantu-bantu rumah tangga, anak kita juga bisa makan, padanya tiap hari, tiap tahun, ada lima ribu, ada sepuluh, padanya kita kan susah ya, banyak setiap hari, tidak ada perubahannya, bu. Selamat pagi, bapak ibu, hadirin yang kami hormati. Sesaat lagi, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Indonesia akan hadir di tengah-tengah kita. Kami ingatkan kepada bapak ibu untuk tertib dan hikmatnya acara kita pada pagi hari ini. Kami mohon kepada bapak ibu yang membawa telepon seluler atau alat komunikasi lainnya agar selama berlangsungnya acara untuk tidak diaktifkan atau dapat mengubah nada dering telepon genggam menjadi mode diam atau mode getar selama berlangsungnya acara. Kami ingatkan kembali kepada bapak ibu untuk tertib dan hikmatnya acara kita pada pagi hari ini. Bagi bapak ibu yang membawa telepon seluler atau alat komunikasi lainnya agar selama berlangsungnya acara untuk tidak mengaktifkan telepon genggamnya atau dapat mengubah nada dering telepon genggam menjadi mode diam atau mode getar selama berlangsungnya acara. Dan kami ingatkan kembali kepada bapak ibu para tamu undangan dan seluruh hadirin untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Mohon izin bapak ibu selama berlangsungnya acara mohon untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak berkerumunan pada satu tempat. Mohon izin kepada bapak ibu kami melihat masih ada bapak ibu yang tidak memakai masker dengan baik. Kami mohon izin untuk dapat memakai masker dengan baik dan benar. Terima kasih. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Perkembangan besar teknologi dan informasi global mengharuskan adanya pengembangan infrastruktur, pusat dokumentasi dan informasi di semua bidang termasuk perpustakaan. Yang mudah diakses bagi para pemustaka di seluruh daerah di Indonesia. Perpustakaan Nasional RI mempersembahkan aplikasi pojok baca digital atau dibaca pocadi. Perpustakaan digital yang dijalankan pada layar display TV, digital signage dengan user interface yang menarik, fiturnya interaktif, dan QR code untuk menikmati konten digital. Dapat dengan mudah disinkronisasi dengan cloud dan aplikasi pocadi ini bisa diakses di pojok baca digital di seluruh Indonesia. Pocadi memberikan fasilitas ruang baca perpustakaan hybrid, konvensional, dan digital. Sehingga dapat memperluas akses internet dan mendekatkan bahan bacaan para publik dan tentunya akan meningkatkan literasi Indonesia. Aplikasi pocadi terintegrasi dengan aplikasi IPUSNAS. Aplikasi perpustakaan digital atau e-library IPUSNAS adalah upaya untuk mendorong inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan solusi untuk penyimpanan dan akses informasi konten offline dan online dengan protokol elektronik yang efisien dan efektif. Dan untuk memperluas akses layanan IPUSNAS bagi perpustakaan di seluruh Indonesia, maka perpustakaan nasional ROI mempersembahkan pojok baca digital atau pocadi, merupakan fasilitas ruang baca perpustakaan hybrid, konvensional, dan digital. 95 pocadi telah tersebar di 28 provinsi, di 83 kebupaten dan kota dan akan terus berkembang jumlahnya demi peningkatan akses layanan perpustakaan dan akses bahan pustaka untuk masyarakat Indonesia. Aplikasi pocadi mempermudah akses, meningkatkan kecepatan, dan ketersediaan bahan perpustakaan di berbagai layanan, dan berdampak kegemaran membaca dan budaya literasi Indonesia meningkat. Teknologi dan inovasi terkini diciptakan untuk mendukung kinerja aplikasi pojok. Selamat pagi Bapak Ibu, saya perkenalkan Rudi Hernanda dari Perpustakaan Nasional. Hari ini kita membuat sejarah baru untuk NTB, hari ini kita menjadi saksi sejarah baru untuk NTB, dan ada ribuan pasang mata yang akan menyaksikan acara kita melalui Zoom dan melalui YouTube channel. Jadi, mari kita ajak semuanya, sahabat kita, untuk sama-sama menyaksikan acara ini, walaupun tidak berada dalam ruangan, tapi melalui link Zoom yang telah disiapkan panitia, agar seluruh masyarakat di NTB bisa menyaksikannya. Anda bisa catat link Zoom ini dengan ID dan paskodnya. Terutama yang akan ikut untuk MOU telah melayani kompistasi akademikannya menyaksikan bagaimana sejarah baru dari perguruan tingginya. Dan, Bapak Ibu, adik-adik yang menerima hadiah dari lomba, masyarakat perlu tahu prestasi Anda, sebarkan link Zoom ini, ajak semuanya menyaksikan acara ini, atau melalui YouTube channel, PAP PBB. PAP PBB. Terima kasih. Selamat menjadi saksi sejarah hari ini. Terima kasih telah menonton! Penyempurnaan dan peningkatan di segi desain, perangkat, dan komponen di Pocadi telah dilakukan sepanjang tahun 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Telah tersebar 90 titik layanan ekstensi perpustakaan dalam bentuk pojok baca digital di 28 provinsi dan di 83 kabupaten dan kota sepanjang tahun 2020 di antaranya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Anak-anak mendapatkan pengalaman membaca yang menyenangkan. Bahwa buku itu harus dibaca oleh semua orang tua yang ada di ini. Kenapa? Karena melalui kegiatan sederhana membacakan buku, yang tidak perlu belajar lagi, anak bisa menjadi gemar membaca. Sedangkan kegemaran membaca itu kan sesuatu yang memang harus ada di setiap anak. Apalagi anak Indonesia. Anak yang sering dibacakan cerita itu lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan. Karena dia terbiasa mendapatkan cerita-cerita orang lain melalui buku cerita yang dibacakan. Di samping itu ada bonusnya. Saya selalu bilang bila-bila membacakan nyari. Kita menjadi lebih dekat dengan anak. Karena anak terbiasa dengan suara orang tuanya. Jadi lebih dekat. Kemudian juga ketika kita membacakan nyari, pasti kita juga akan lebih dekat dengan anak. Inilah yang membuat terbangun ke dekatan. Lalu kita sudah menjadi teladan membaca. Jadi itu dua bonus yang jarang kita peroleh dari kegiatan lain. Mengapa teladan membaca penyamping? Karena pada dasarnya anak adalah mahluk peniru ulu. Jadi tidak fair kalau kita mau meminta anak gemar membaca, tetapi dia tidak pernah melihat orang tua atau gurunya membaca. Oleh sebab itu, kegiatan ritual adalah salah satu kegiatan yang mudah untuk memperlihatkan bahwa orang tua atau gurunya membaca. Karena ketika kita ritual, kita tidak mungkin mengerjakan pekerjaannya. Pasti hanya kegiatan membaca buku. Dan itu terlihat oleh anak. Ketika kita membacakan nyari, anak senang. Jadi fun. Oleh sebab itu, harus pilih buku cerita yang memang disukai oleh anak. Bahwa ketika kita membacakan nyari, anak-anak akan bertanya. Dan pertanyaannya akan banyak sekali. Jadi kalau orang tua tidak nyaman dengan buku yang dibacakan, pastinya akan kesulitan menjawab pertanyaan anak. Oleh sebab itu, kami selalu menyarankan ketika orang tua membacakan buku kepada anak, sebaiknya orang tua membaca dulu buku yang akan dibacakan. Untuk mengantisipasi itu. Mulai dengan memperkenalkan apa yang ada di dalam cover buku. Jadi di cover buku itu kan ada judul. Kemudian ada penulis. Ada ilustrator. Nah, ini diperkenalkan kepada anak. Setiap kali kita membacakan nyari buku, kita harus memperkenalkan. Gunanya untuk apa sih? Untuk memberitahu kepada anak bahwa nanti cerita yang dibacakan ibu adalah karya dari seorang penulis. Jadi anak tahu bahwa ini adalah karya penulis. Mengajak anak memprediksi. Ini pohon harapan. Ditulis oleh Clara Ng dan diilustrasikan oleh M.T. Pohon harapan. Apa ya harapan? Buat anak, harapan itu adalah sesuatu yang abstrak. Apalagi dihubungkan dengan pohon. Yang dia tahu adalah pohon seperti ini. Ada batangnya, ada daunnya. Jadi kita ajak anak-anak. Kira-kira pohon harapan ini apa ya? Nah, inilah prediksi ini. Yang melatih anak untuk selalu ingin tahu. Dan pesanan saya, pesan kami, bahwa ketika return out, jangan buru-buru pengen menyelesaikan satu buku. Karena bukan tujuannya menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati prosesnya. Kita membacakan buku kepada anak yang nanti akhirnya bisa kita biasakan. Kalau kita disiplin melakukan kegiatan membacakan nyaring, jadi anak terbiasa dengan kegiatan membacakan buku yang menyenangkan, yang membuat anak mau membaca, bisa membaca, bahkan gemar membaca. Teman-teman pustakawan mempunyai peran untuk bisa memasyarakatkan ritual. Jadi ada bukunya, teman-teman bisa buat kegiatan ritual di perpustakaan, memperkenalkan manfaatnya, memperkenalkan juga bukunya. Ada banyak buku, kemudian melakukan perbincangan mengenai buku, sehingga menjadi kebiasaan, kita disiplinkan, jadi rutin melakukan kegiatan ritual di perpustakaan. Akhirnya banyak masyarakat yang meniru kegiatan itu, yang membuat kegemaran membaca dibangun melalui anak-anak. Perpusnas juga sudah mengikuti program Read Me A Book, jadi bacakan saya buku. Nah program Read Me A Book ini adalah kegiatan membacakan buku kepada anak-anak. Bahkan program Read Me A Book ini sudah dicanangkan menjadi programnya Perpusnas oleh Bapak Kepala Perpustakaan, Bapak Muhammad Syarif Bando, untuk dilaksanakan di seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia. Harapan kami ke depannya bahwa akan muncul komunitas-komunitas ritual yang mengajak orang tua dan guru untuk membacakan nyari. Idealnya di setiap kabupaten, berarti ada 516 kabupaten yang ada di Indonesia, ada komunitas ritual. Membacakan nyari merupakan cara mudah untuk menjadikan anak gemar membaca. Membacakan nyari merupakan karena tidak mengajak orang tua dan guru untuk menjadikan anak-anak. Membira besar pengadaannya besar. Terima kasih. halo 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 kil iya kenapa sorry nih ya sebelumnya ganggu iya karena enak sih emang jadi gini kamu nanya tentang referensi buku sama jurnal yang dimaksud dosen itu gimana sih gue bingung ih ih itu juga gue gak tau sih gue kurang paham tapi setau gue cari referensi yang valid terus juga ada plagiat jujur disana katanya wah kalau gitu gak boleh asal ngambil dari sumber yang kebarangan dong ya iya mah kan disuruh cari referensi yang valid hmm susah juga ya eh gimana kalau kita enak mungkin bareng aja lu juga bingung kan wah ya ya ajak rian sama-sama karat juga sekalian oh iya betul tuh langsung aja lu kabar mereka ikut deh oke bye 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 mau cari referensi dimana lagi coba udah cari 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 temu-temu aduh pusing kalau gue lama-lamanya ini iya emang lu doang apa gitu kuyang woi udah lah aku pakai yang ada aja lah yang penting skripsi kelar nah di percuma juga mengerjain satu malam satu hari gak bakal diterima terus gimana lagi kill capek nyarinya ya enggak tahu udah pusing gue tapi kayaknya gue punya nih coba liatnya ini coba lucak deh bener gak sih kayak gini eh cuman bukan jurnal kesel Napa dong Ngetahu waktu itu bukan jurnal pokoknya Oh deep Eli tuh lu dong tuh ada lagi ya bukan viu Bukan gila, bukan jurnal itu namanya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Pimpinan kita, para tamu VIP, sekarang sudah berada di ruang transit Saat lagi akan kita mulai Dan Alhamdulillah peserta Zoom kita baru 550 Biasanya acara kita kemarin, satu hari sebelum acara kita hari ini Itu peserta Zoom 7.000 Maka terkhusus kepada teman-teman sahabat perpustakaan nasional Dari perguruan tinggi, dari sekolah, dari instansi, dan dari semua organisasi Mari kita ajak semuanya bergabung ke dalam Zoom ini Untuk sama-sama menyaksikan acara kita Mungkin kita hanya yang 75-100 orang ini saja yang ada di on-site Tapi yang di online kita harapkan akan ribuan Dan nanti bisa bertanya langsung kepada para narasumber kita Melalui chat yang sudah disediakan Sekali lagi, link Zoom sudah disiapkan Mari kita tingkatkan terus peserta Zoom Sebelum dimulai, kita targetkan di atas 1.000 peserta Alhamdulillah dalam 30 menit kita telah menembus 550 peserta Tapi saya percaya NTB akan membuat sejarah baru Kita memecahkan rekor 12.000 peserta pernah kita lakukan Bersama Akademi Kepolisian Tapi saya percaya NTB akan lebih dari itu Jika kita semuanya mengajak seluruh elemen untuk bergabung bersama kita Terima kasih Oke anak-anak Dalam mengerjakan skripsinya Saya minta minimal 3 referensi Ingat, minimal 3 referensi Dan yang paling penting referensi itu bersumber dari yang valid Yang keabsahannya sudah teruji Saya tidak ingin bahwa di dalam skripsi kalian Saya menemukan ada unsur-unsur plagiarism Catat, catat Nah gitu kemarin dosen kita bilang Susah kan cari referensi yang valid Tenang, tenang Gue punya solusi buat kalian Dan kalian punya banyak referensi buat skripsi dan jurnal kalian Saya tahu banget deh lu Saya percaya dia Nih, gue punya solusi buat kalian Kalian tahu gak perpustaka nasional? Nah, kalian menjadi anggotanya, Pak Nah, itu dia Caranya gampang banget Kalian tinggal Jadi gini Kalian caranya gampang banget Tinggal ketik keanggotaan.perpusnas.go.id Kalian klik di situ Terus kalian daftar Nanti kalian dapat form Isi dulu formnya Habis itu kalian nanti dapat Nomor keanggotaan yang sama Dan kalian kalau sudah jadi anggota di Perpusnas itu Kalian bisa dapetin akses Untuk ke iresources.perpusnas.go.id Nah, kalian bisa dapetin banyak referensi dari situ Wah, betul banget Bukan gue juga lagi cari referensi dari luar negeri ada gak ya? Banyak referensinya Mau dari dalam sampai luar negeri tuh ada Ada EBS Cohost Ada ProQuest Ada Alexander Street Ada juga Britain e-books Pokoknya masih banyak lagi deh yang lain Wih, lengkap juga ya Ini kan yang dari luar negerinya Cia, cia, cia Diam-diam nyari Iya lah Buat gue nanti saya sedepan Kan gue udah mau Sipsi Iya gak sih? Wih, Sipsi mas Oh iya Mas, pesen dong Gampang belum? Gampang belum? Wih, ada yang apa nih? Tiba-tiba traktir gini Gara-gara Tidak tahu Tugasku ada solisinya Udah, langsung aja pesan Terius sih Tugang gue juga belum pesan kan Teriusan Siap, mantap Tidak Ada Sipsi 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 Kalau tim surpennya bilang Minat bacana Indonesia terdampil Rendah di dunia nomor dua Coba tolong dikaji ulang Halangannya karena buku juga mahal Dan mereka juga secara formal Datang ke perpustakaan juga sangat sulit Oleh karena itu, saya menyediakan buku di bela ini secara gratis, bukanya, dari tiap keluarga justru katanya. Mereka tuh malah takut kalau misalkan, bukan takut jilai, anaknya tuh kalau pinter, nanti gak ada yang ngebantuin dia di rumah. Banyak orang juga yang bilang sosokan lah, orang susah aja bikin macem-macem gitu, tapi itu semua saya jalani ya, dengan sabar. Mengerakkan orang itu tidak mudah juga ya, orang-orang yang tidak suka juga dengan gerak-gerak kita. Karena bergerak ini benar-benar dari atas. Anak sering dibaca, jadi seminggu sekali itu kehilangan buku, dan itu kebanggaan untuk kamu sendiri, berarti orang-orang masih haus akan di lombong. Selayar itu mendukung dan mereka kalau mau maju bareng-bareng, anak-anaknya salah rebutan buku, belum dibuka, terus dia tiba-tiba yang, wah udah dikerubungin dah, kayak gue yang lihat sesuatu hal yang gak pernah dia dapetin gitu. Pada saat saya membawa buku ke berbagai sekolah, di situ masih bisa dilihat gitu, bahwa minat baca anak Indonesia ternyata masih lumayan banyaknya gitu. Ibu-ibu sanggup baca buku resep satu minggu tiga, sampai anak-anak bahkan ada yang bisa baca satu hari itu tiga. Bisa mereka mereview dan diaplikasikan dalam kehidupan masing-masing. Anak-anak itu ada yang senang, tidak mau dijemput anaknya, dia mau naik, bisa. Jadi membaca, dibaca sambil pulang, bahkan sampai di rumah gak mau turun, karena membacanya belum selesai. Pada saat saya membawa BEMO, itu anak-anak ngejar dan mereka pengen baca, berusaha baca gitu, itu bikin saya senang. Dengan membaca, itu sebenarnya kayak awal dari mereka membawa daerah dia untuk puluh maju. Indonesia 10 tahun yang akan datang, jika literasi ini terus bergerak, maka akan terbentuk sumber daya-sumber daya yang mampu bersaing dengan global. Mudah-mudahan generasi kita, walaupun generasi yang lumayan, tidak melepakan jati diri buku. Indonesia, sebagai negeri kepulauan yang luas, dengan penduduk yang memiliki ragam budaya, memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yang unggul di tengah persaingan global. Masyarakat Indonesia terus berusaha meningkatkan wawasan pengetahuannya melalui bahan bacaan dalam berbagai bentuk. Sayangnya, penyebaran perpustakaan dan koleksi bagi masyarakat di Indonesia masih belum merata. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir untuk bangsa Indonesia sebagai wahana pendidikan, penelitian, pusat mencari informasi dan rekreasi sebagai pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2007. Menjadi yang terdepan dalam menerapkan konsep smart library yang mampu mempermudah aktivitas manajemen perpustakaan, meliputi manajemen koleksi, manajemen pemustaka, manajemen pustakawan, manajemen transaksi layanan, dan juga manajemen laporan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Anda dapat menikmati animasi sejarah aksara di Indonesia melalui kontrol berteknologi layar senduh, gambaran peristiwa membaca dengan teknologi proyektor overlay, ilustrasi perpustakaan bergerak berteknologi virtual reality, dan beragam fasilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang dapat pemustakaan nikmati secara gratis di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diresmikan pada 14 September 2017 oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo, Gedung Fasilitas Layanan 24 Lantai dengan tinggi 126,3 meter ini menjadi Gedung Perpustakaan Nasional tertinggi di dunia. Jutaan bahan pustaka dan sumber informasi yang berada di sini dapat Anda peroleh dengan mengunjungi ruang-ruang layanan yang kami sediakan atau melalui layanan digital yang dapat diakses secara online di seluruh dunia. Berlokasi di kawasan Civic Center Jakarta, area perpustakaan Nasional Republik Indonesia, terdiri dari bangunan jaga budaya dan gedung layanan perpustakaan. Dengan fasilitas sebagai berikut, tiga lantai basement untuk area-area parkir pengunjung, Lobby utama yang dilengkapi kafe dan lokal penitipan di lantai 1, layanan keangkotaan dan penelusuran informasi di lantai 2, ruang serbaguna dan kantin di lantai 4, ruang wang solar di lantai 6, ruang layanan koleksi anak lansia dan disabilitas di lantai 7, ruang layanan koleksi audiovisual di lantai 8, ruang layanan koleksi naskah nusantara di lantai 9, ruang layanan koleksi indonesiana di lantai 12 dan 12A, layanan koleksi buku langka di lantai 14, layanan koleksi referensi dan ilmu perpustakaan di lantai 15, ruang layanan koleksi foto, peta dan lukisan di lantai 16, ruang layanan multimedia di lantai 19, layanan koleksi berkala mutakhir di lantai 20, ruang layanan koleksi umum di lantai 21 dan 22, layanan koleksi majalah terjilid di lantai 23, ruang layanan koleksi budaya nusantara dan eksekutif launch di lantai 24, dilengkapi dengan sistem keamanan koleksi dengan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID. Informasi agenda kegiatan dapat diperoleh melalui digital banner, informasi perpustakaan di Indonesia dan data koleksi digital nasional, serta perangkat Wayfinder untuk mendapatkan petunjuk lokasi fasilitas dan pelayanan. Untuk menjadi anggota dan memanfaatkan seluruh layanan di gedung ini, silakan datang ke ruang layanan keanggotaan yang terletak di lantai 2, mengisi formulir pendaftaran digital dan mengambil nomor antrian, serta pengambilan foto untuk pencetakan kartu anggota. Dalam waktu singkat, kartu keanggotaan sudah siap untuk digunakan. Melalui perangkat online publik, akses katalog pemustaka dapat mencari koleksi dan melakukan pemesanan koleksi dengan cepat dan mudah. Didukung fasilitas alat transportasi bahan pustaka berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, proses peminjaman koleksi menjadi lebih cepat dan efisien. Kami juga menyediakan Smart Locker dengan teknologi RFID bagi Anda pemegang kartu anggota perpusnat dan memesan koleksi secara online, sehingga tetap dapat kami layanan di tengah kesibukan Anda beraktifitas. Nikmati juga layanan koneksi internet melalui perangkat Wi-Fi yang kami sediakan di setiap lantai dengan kecepatan hingga 1 GB per second. Menikmati beragam informasi secara online di ruang layanan multimedia yang nyaman dan menyenangkan, atau dengan memanfaatkan salah satu dari 100 komputer yang kami sediakan secara gratis untuk Anda yang telah menjadi anggota perpusnas. Ruang mini teater untuk menyaksikan film koleksi kami secara berkelompok, mencari informasi dari bahan pustaka kuno dalam bentuk mikrofilm dan mikrofis. Koleksi audiovisual dalam bentuk kaset, CD dan DVD. Didukung puluhan perangkat komputer untuk menikmatinya secara individu. Kenali masa lalu dengan beragam warisan ilmi pengetahuan dari nenek moyang bangsa Indonesia yang tertuang dalam ribuan naskah kuno yang dapat Anda nikmati dalam bentuk replika pustaka asli. Perangkat digital layar sebut yang tersedia dalam galeri manuskrip, atau mengaksesnya secara online di situs web perpustakaan nasional Republik Indonesia. Kami sediakan juga koleksi manja negara yang akan menambah pengalaman baru Anda, mengetahui dan mempelajari sesuatu dengan sudut pandang berbeda di dunia internasional. Layanan koleksi berkala seperti surat kabar, majalah, buletin, dan lain-lain. Anda juga dapat mengakses koleksi terbitan berkala kuno hasil alih media digital melalui situs web perpustakaan nasional Republik Indonesia. Layanan koleksi budaya Nusantara beragam informasi dan pengetahuan tentang kekayaan budaya Nusantara yang dapat dinikmati melalui koleksi di ruang layanan budaya ataupun melalui situs-situs web tematik. Beragam koleksi foto, lukisan, dan peta. Untuk sebagian koleksi kami yang dilayankan secara tertutup dapat dipesan melalui perangkat online public access katalog yang terintegrasi dengan sistem pemesanan pada ruang penyimpanan koleksi untuk selanjutnya dihantarkan kepada Anda di ruang baca. Layanan koleksi umum Bagi Anda yang lebih menyukai buku bacaan mutakhir yang dapat dipilih langsung pada rak-rak penyimpanan koleksi silakan mengunjungi ruang layanan koleksi umum dengan desain yang modern dan keginian sehingga membuat Anda nyaman untuk memilih dan membaca buku di dalamnya. Dilengkapi dengan sistem peminjaman buku dengan teknologi RFID untuk kecepatan pelayanan dan keamanan koleksi. Di ruang layanan lansia dan disabilitas, berbagai koleksi disediakan bagi pemustaka lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan sarana penunjang seperti perangkat magnifying, text reader, digital book player, dan komputer dengan aplikasi audiobook bagi pemustaka tunanetra. Layanan koleksi anak Kami juga menyediakan ruang layanan koleksi anak yang sangat menyenangkan dilengkapi berbagai permainan edukatif, komputer belajar, dan panggung storytelling untuk membiasakan kegemaran membaca sejak dini. Ribuan judul buku populer dengan beragam subjek yang sangat menarik juga dapat Anda nikmati dalam genggaman tangan melalui layanan koleksi digital e-business. Gedung layanan Kami juga didukung dengan fasilitas lainnya seperti ruang teater dengan layar teknologi LED, ruang-ruang diskusi, dan ruang pertemuan ilmiah, kafe, kantin, busolan, loker penitipan, dan lain-lain untuk kenyamanan Anda dalam menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan intelektual melalui ragam koleksi yang kami sediakan di dalamnya. Serta beragam layanan akses tanpa batas melalui aplikasi, situs web, dan media sosial kami dari seluruh Nusantara. Semua layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan kami ditopang oleh data center dengan teknologi terkini dan kapasitas yang terus ditinggalkan. Ayo, buka jendela dunia dengan berkunjung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Karena kami tidak pernah berhenti berinovasi untuk menjangkau seluruh masyarakat, meningkatkan kegemaran membaca, hingga ke penjuru negeri, dan memberikan layanan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Teruslah menggali ilmu, dan gapailah cita-cita setinggi-tingginya. Perkembangan besar teknologi dan informasi global mengharuskan keadanya pengembangan infrastruktur, pusat dokumentasi dan informasi di semua bidang, termasuk perpustakaan, yang mudah diakses bagi para pemustaka di seluruh daerah di Indonesia. Perpustakaan Nasional RI mempersembahkan aplikasi di pojok baca digital atau di Baca Pochadi. Perpustakaan digital yang dijalankan pada layar display TV, digital signage dengan user interface yang menarik, fiturnya interaktif, dan QR Code untuk menikmati konten digital. Dapat dengan mudah disinkronisasi dengan cloud, dan aplikasi Pochadi ini bisa diakses di pojok baca digital di seluruh Indonesia. Pochadi memberikan fasilitas ruang baca perpustakaan hybrid, konvensional, dan digital, sehingga dapat memperluas akses internet dan mendekatkan bahan bacaan para publik dan tentunya akan meningkatkan literasi Indonesia. Aplikasi Pochadi terintegrasi dengan aplikasi Ipusnas. Aplikasi perpustakaan digital atau e-library Ipusnas adalah upaya untuk mendorong inovasi, layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan solusi untuk penyimpanan dan akses informasi konten offline dan online dengan protokol elektronik yang efisien dan efektif. Dan untuk memperluas akses layanan Ipusnas bagi pemustakaan di seluruh Indonesia, maka perpustakaan nasional RI mempersembahkan Pojok Baca Digital atau Pochadi merupakan fasilitas ruang baca perpustakaan hybrid, konvensional, dan digital. 95 Pochadi telah tersebar di 28 provinsi, di 83 kebupaten dan kota dan akan terus berkembang jumlahnya demi peningkatan akses layanan perpustakaan dan akses bahan pustaka untuk masyarakat Indonesia. Aplikasi Pochadi mempermudah akses, meningkatkan kecepatan, dan ketersediaan bahan perpustakaan di berbagai layanan. Dan berdampak kegemaran membaca dan budaya literasi Indonesia meningkat. Teknologi dan inovasi terkini diciptakan untuk mendukung kinerja aplikasi Pojok Baca Digital di seluruh Indonesia. Bapak Ibu izin pimpinan kita, para tamu VIP sedang menuju ke ruangan. Sejak tahun 2018, Pojok Baca Digital telah melayani pemustaka di berbagai daerah, seperti ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Penyempurnaan dan peningkatan di segi desain, perangkat, dan komponen di Pochadi telah dilakukan sepanjang tahun 2020. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 90 titik layanan ekstensi perpustakaan dalam bentuk pojok baca digital di 28 provinsi dan di 83 kabupaten dan kota sepanjang tahun 2020 di antaranya. Terima kasih. 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 oleh Bapak Tuan Guru Haji Muammar Nasrullah disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillahiminasyaitanurajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin selanjutnya laporan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Indonesia Tenggara Barat Bapak Julmansa Eshut MAP Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Ketua DPRD Provinsi Indonesia Tenggara Barat Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Indonesia Tenggara Barat Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Kepala OPD Lingkup Provinsi Indonesia Tenggara Barat Dan Kabupaten Kota Sepulal Lombok Yang sempat hadir pada hari ini Yang kami hormati Bapak Ibu Rektor Universitas Negeri dan Swasta Yang sempat hadir pada hari ini Dan secara khusus Rekan-rekan kami Komunitas literasi yang sempat hadir Di Geraha Bakti Dan seluruh relawan literasi di seluruh Indonesia Bapak Gubernur yang kami hormati Ijinkan kami menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat pada hari ini Kegiatan ini merupakan kolaborasi Perpustakaan Nasional Dengan Pemerintah Provinsi Indonesia Tenggara Barat Kegiatan ini merupakan rangkaian Dari kunjungan Ibu Wakil Gubernur Provinsi Indonesia Tenggara Barat Di bulan Juni yang lalu Yang diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Dengan seluruh jajarannya Yang kemudian Kami di Dinas Provinsi Mempulau api dan koordinasi secara intensif Dengan Deputi II Dinas Semperdaya Perpustakaan Sehingga pada hari ini Kegiatan peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Bisa berjalan sampai hari ini Bapak Gubernur Dan Ibu Ndl Literasi yang kami hormati Hari ini Akan ada rangkaian Kegiatan penandatanganan MOU Kepala Perpustakaan Nasional Dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Sepulau Lombok Disertai dengan Pengukuhan Bunda Literasi Provinsi Indonesia Tenggara Barat Dan peluncuran inovasi Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Provinsi Indonesia Tenggara Barat Yakni NTV Elip dan Mobil Cafe Literasi Keliling Dua inovasi ini kami berharap akan menjadi semangat kami Dalam rangka meningkatkan Indeks Literasi di Provinsi Indonesia Tenggara Barat Pak Gubernur dan Bunda Literasi yang kami hormati Mohon izin pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Perpustakaan Nasional Mohon tepuk tangan Karena hari ini beliau dengan seluruh full team hadir di tengah-tengah kita Ada Bapak Deputi Dua Mohon izin Pak Deputi berdiri Pak Kemudian ada Kepala Pusat Analisis Perpustakaan Hadir juga Terima kasih Pak Adin Hadir juga Kepala Pusat Perpustakaan Madrasah Sekolah dan Perguruan Tinggi Nah ini yang akan banyak memberikan bantuan kepada kita semua Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada hari ini Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan ini Ada kesalahan, kekurangan, serta penempatan Bapak Ibu pada hari ini Kami dari penelitian menyampaikan mohon maaf Demikian sambutan kami Wabilahyu topi qual hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik hadirin, kita saksikan bersama penanda tanganan nota kesepakatan antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan para Rektor Perguruan Tinggi. Kami persahakan menuju ke meja penanda tanganan, Rektor Universitas Nadatul Ulama NTB, Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, Rektor Universitas Mataram, dan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. Yang terhormat, Kepala Perpustakaan Republik Indonesia, disilakan menuju ke meja penanda tanganan. Terima kasih. 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 Selanjutnya Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Rektor Universitas Hamzan Wadi Selong, Rektor Universitas Pendidikan Mandalika, dan Rektor Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Terima kasih. 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 Selanjutnya antara Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan PT. Wolu Aksara Maya Mohon berkenan untuk foto bersama Baik terima kasih dan kepada Kepala Perusahaan Nasional Republik Indonesia dan Gubernur Nusa Tenggara Barat berkenan untuk tetap di tempat Dilanjutkan penyerahan secara simbolis peralatan pojok baca digital oleh Kepala Perusahaan Nasional Republik Indonesia kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat Diperuntukkan ke DPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPKP Kota Mataram dan DPKP Kabupaten Lombok Tengah Sekaligus pernyataan pembangunan layanan perusahaan modern tahun 2022 senilai Rp15 miliar melalui dana alokasi khusus Mohon izin Bapak Gubernur, Ibu Ketua DPRD Provinsi NTB, Ibu Gub dan semua hadirin Tahun ini Perusahaan Nasional meluncing pojok baca digital Nanti akan kita tempatkan juga program 2022 Tapi akan dipercepat untuk mandalaika sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Dan pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa insya Allah pada 2022 Kita akan bangun melalui di AK gedung layanan modern perpustakaan di NTB Senilai Rp15 miliar insya Allah Mudah-mudahan ini menjadi fasilitas bagi kita semua Untuk bisa menjemput tantangan yang saat ini memasuki era destruktif yang sangat luar biasa Terima kasih Bapak Gubernur Oke Bapak dan Ibu Alhamdulillah kita dapat kehormatan luar biasa Kedatangan Kepala Perpustakaan Nasional Ibu Ketua DPRD Tadinya saya terkejut Pak Kepala Perpustakaan Saya kira ada Ibu Puan Maharani hadir di sini Rupanya bunyikan ternyata Karena bajunya merah-merah Pak Dan Alhamdulillah kita berterima kasih Pada Pak Kepala Perpustakaan Nasional Menghadiahkan NTB insya Allah satu bangunan yang cukup megah tahun depan Dan banyak yang lain Yang beliau akan kontribusikan buat NTB Bukan hanya tahun depan tapi mulai tahun ini Nah ini ada yang mawakili Pak Bupati Lombok Timur, Lombok Barat dan lain sebagainya Kita dapat banyak dari Pak Kepala Perpustakaan Nasional itu Pak Rektor Muhammadiyah, Rektor Undram Karena gubernurnya langsung jemput di bandara Ini mesti jadi perhatian para Kepala Daerah Jangan sungkan-sungkan jemput tamu kita dari Jakarta Karena manusia ini bukan makhluk rasional Nah manusia ini bukan makhluk rasional Alhamdulillah kita jemput di bandara Nah kalau Bupati-Bupati ada jemput kemarin Saya kira tutup mata Kepala Perpustakaan Nasional Pasti menghadiahkan kepada Kabupaten yang ada gitu bang ya Nah jadi kita dikasih mobil, dikasih macam-macam Bahkan nanti ada corner Perpustakaan Nasional di area Mandalika Langsung dikasih tiga Nah ini luar biasa Pak Dan kita juga akan dihadiahkan beliau nanti Seluruh Perpustakaan di Nusa Tenggara Barat ini Mau SD, SMP, SLB, SMA, SMK, pergeruan tinggi Bahkan madrasa harus jebekali Bukan hanya oleh penjaga buku Tapi akan dididik kualifikasinya sebagai pustakawan Nah ini belum pernah ada di tempat lain Mudah-mudahan pelatihan yang akan diberikan Kepala Perpustakaan Nasional ini luar biasa Kita berikan tepuk tangan yang meriah Untuk rombongan Perpustakaan Nasional Terima kasih bang Mudah-mudahan sering datang ke sini Karena siapapun yang datang ke Nusa Tenggara Barat Biasanya umurnya lebih panjang Berikut peluncuran Perpustakaan Digital NTB Elip dan Cafe Literasi Keliling Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Ditandai dengan pembukulan gendang beli Oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Gubernur Nusa Tenggara Barat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Baik kita hitung mundur Tiga, dua, satu Baik, terima kasih Baik, selanjutnya Penyerahan cendera mata oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Kepala Perpustakaan Republik Indonesia Penyerahan cendera mata oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Kemudian Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Berkenan memberikan cendera mata kepada para narasumber Gubernur Nusa Tenggara Barat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Baik, Gubernur mohon berkenan untuk foto bersama Baik, selanjutnya Persiapan pengukuhan Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2024 Pengukuhan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Pengukuhan Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan rahmat Tuhan yang maesah Pada hari ini Rabu tanggal 25 bulan Agustus tahun 2021 Bertempat di Graha Peraja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Saya Kepala Perusahaan Nasional Republik Indonesia Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 Dengan resmi mengukuhkan Haja Niken Saptarini Widiawati SEMSJ Selaku Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024 Saya percaya Bahwa Ibu dapat menjadi role model Dan menginspirasi Dalam membangun sumber daya masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang gemilang Semoga Allah SWT Tuhan yang mahu kuasa Memberkati Ibu dalam pengabdian kepada bangsa dan negara Serta masyarakat Nusa Tenggara Barat Mataram 25 Agustus 2021 Kepala Perusahaan Nasional Republik Indonesia Bertandatangan Muhammad Saribandok Dilanjutkan Penyematan Selempang Bunda Literasi Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mohon berkenan untuk foto bersama. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gubernur Nusa Tenggara Barat, kami bersihkan. Baik, terima kasih. Disilahkan kembali ke tempat. Dilanjutkan sambutan Kepala Perpusakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Muhammad Sarib Bando, MMD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sehat. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Sol Kwipli Mansah, SEMSJ. Yang terhormat, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Haja Baik Ispi Rupaida S.M.H. yang kami hormati, Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru saja kita kukuhkan, sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Tetranda Haja Niken, yang terhormat, para bupati atau wakil bupati atau yang mengukili yang hadir, rekan-rekan seperjuangan, para rektor Universitas Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, baik yang ikut menandatang MOU maupun yang hadir pada acara saat ini, yang kami hormati Bapak Segdah bersama seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, yang kami hormati Perkopindah yang hadir, dan terutama kepada seluruh rekan-rekan perjuangan Kepala Dinas Perpusakan dan Kersipan seluruh Indonesia yang mudah-mudahan pada hari ini bisa hadir. Kami dari Perpusakan Nasional, saya bersama jajaran saya, Pak Dini Kurniadi, selaku Deputi Pembina Perpusakan Sekolah Perguruan Tinggi dan juga Perpusakan Khusus dan Umum. Ada Pak Kepala Pusat, Dr. Andi Mondar, ada Pak Dr. Nur Cahyun, dan semua teman-teman juga secara istimewa hadir di tengah-tengah kita dari Aksara Maya yang menjadi tim IT Perpusakan Nasional, dan hari ini akhirnya bisa MOU dengan Bapak Gubernur untuk kita membangun digital perpusakan di Indonesia Tenggara Barat. Kami mempermasihkan kepada kita semua bahwa satu-satunya perpusakan nasional di seluruh dunia yang punya aplikasi digital rate management, kerjasama dengan kurang lebih 700 penerbit secara legal, dan semua buku-buku yang ada diperpusakan bisa dibaca melalui mobile phone secara gratis oleh siapa saja, kapan saja, yang terkoneksi dengan internet. Itu pertama. Kemudian, tentu saja, sebagai insan yang beriman, kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala limpan rahmatnya, berkahnya, di tengah kepungan pandemi COVID-19, kita senantiasa mendapat perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT, sehingga bisa hadir baik secara offline maupun secara daring untuk menghadiri acara yang sungguh mulia, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang ikhra' bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, salam dan taslim atas dunjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi yang mengentarkan ajaran tentang ikhra' yang membuat dunia terang-benderang, dan menjadi suri telajar bagi seluruh umat manusia. Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur bersama Ibu Ketua DPRD yang sangat kami hormati, kami atas nama Pemerintah Pusat melalui Perusahaan Nasional menyampaikan rasa hormat, bangga, dan terima kasih yang saya tinggi-tingginya atas apresiasi perhatian yang sungguh-sungguh Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Nusatenggara Barat terhadap pengembangan kualitas SDM sebagaimana RPJM Bapak Presiden Joko Widodo 2020-2004 yang dimulai dari peletakan fondasi, itu pembangunan perpusakaan, dan upaya untuk menumbuhkan, menggerakkan masyarakat untuk membaca agar literasi kita bisa meningkat. Teklian Perpusakaan Nasional pada 2021 adalah peningkatan pransisi hulu dalam upaya meningkatkan kegemaran membaca untuk meningkatkan indeks literasi oleh karena bertahun-tahun Indonesia menikmati penghakiman dunia sebagai bangsa yang rendah budaya bacanya, sebagai bangsa yang rendah indeks literasinya, tapi kita ikut-ikut menghakimi masyarakat kita baik yang ada di sekolah dasar maupun masyarakat yang ada di pedesaan yang dia tidak mampu membela dirinya dengan penghakiman tersebut. Hanya dengan kehadiran kita sebagai orang-orang di sisi hulu, apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, anggota DPRD, para bupati, para wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kita lah yang akan menolong masyarakat ini untuk bisa keluar dari penghakiman dunia sebagai bangsa yang rendah budaya bacanya. Secara histori dan secara filosofi dengan agama yang kita anu bangsa Indonesia adalah keturunan animo yang pembaca terbaik dunia, karena hanya Indonesia yang pernah memiliki kurang lebih 100 aksara di seluruh dunia, hanya India yang mengikuti kita ada dua aksara yaitu Urdu dan Palawa, selebihnya di negara maja manapun hanya satu aksara. Persoalannya adalah bahan bacaan di tengah masyarakat terbatas. Standar UNESCO minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun. Asia Timur dan Eropa Barat rata-rata 20 buku setiap orang setiap tahun. Kita di Indonesia satu buku ditunggu 90 orang. Jadi butuh waktu 9 tahun setiap orang mendapatkan satu buku. Ini persoalan. Ini tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat. Ini tidak bisa diselesaikan oleh peserta didik. Hanya bisa diselesaikan oleh kita di sisi hulu. Karena itu mohonkan maaf Pak Gubernur tadi saya usulkan kiranya seluruh pemerintah di Nusa Tenggara Barat minimal dalam memberikan cenderamata itu tentang buku-buku asal-usul kebudayaan kita. Asal-usul potensi sumber daya alam kita. tentang kuliner kita tentang para wisata kita karena siapa lagi yang akan menuliskan tentang Nusa Tenggara Barat kalau bukan kita semua yang memegang peran penting pada saat ini. Tidak mungkin kita menunggu orang dari Sumatera untuk menuliskan tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Mesti dari kita. Dan ini adalah bagian awal untuk memulai tersedianya bahan bacaan dalam masyarakat kita. Yang kedua secara filosofi untuk apa kita mengerti tentang Eropa dan Amerika dengan segala kebudayanya dengan segala potensi sumber daya alamnya itu kita tidak akan pernah sampai ke sana dan mendapatkan mempadar itu kecuali dengan apa yang ada di depan kita. Karena itu berulang kali arah Bapak Presiden kearifan lokal konten harus menjadi dasar pembelajaran di sekolah. Kemampuan sumber daya manusia kita untuk memahami potensi ekonomi yang berlimpah ini harus bisa betul-betul dikuasai. Karena itulah kita akan bicara literasi pada lima tingkatan. Yang pertama di era tahun 40-an ketika Bung Karno menggantikan kemerdekaan kita penduduk Indonesia yang bisa baca cuma 2 persen 98 persen tidak bisa baca anggaran pendidikan tidak ada maka tidak kurang Bapak Proklamator kita Bung Karno turun dari Blitar ke Tulung Agung mengajarkan literasi kemampuan mengenal huruf kemampuan mengenal kata kemampuan mengenal kalimat kemampuan mengenal hubungan sebab akibat dan sampai tahun 70-an Indonesia sudah sampai pada kemampuan menyatakan pendapat. Pertanyaan besarnya apakah literasi di abad 20 ini ketika dunia sudah menjadi satu ketika batas-batas teritorial tidak menjadi relevan literasi masih hanya dalam batas kemampuan membaca dan memahami maknanya tidak pada tingkatan yang kelima kita akan langsung sampai pada literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang yang bisa diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa yang bisa dipakai dalam kompetisi global karena itu Bapak Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan neraca perdagangan Indonesia selalu minus karena kebutuhan dalam negeri selalu tidak mencukupi dari kemampuan kita memproduksi oleh karena itu tidak ada cara lain mari tingkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia yang fondasinya adalah membaca karena semua berawal dari buku parameter kita adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa mohonkan maaf saya Bapak dan Ibu teman-teman para rektor sama sesama orang akademisi sesama orang kampus Indonesia bukan kekurangan sarjana elektronik tapi saya kenal percaya semua handphone yang ada di tangan kita termasuk para rektor itu adalah buatan luar negeri lalu kemana sarjana elektronik kita Indonesia bukan kekurangan sarjana otomotif tapi semua mobil yang diparkir yang mengantarkan kita ke tempat acara ini kalau bukan Alphard itu Jepang Hyundai itu Korea Merce itu Eropa lalu apa parameter kita memberikan nilai kumkum di kampus itu kalau tidak kemampuan menciptakan barang dan jasa dan ini adalah suatu progres yang kami diminta itu dalam penyusunan laska akademik untuk repisi undang-undang sekundas tahun ini di Dewang Ketan Nasional Bapak Gubernur dan seluruh hadirin yang kami hormati sekali lagi kami berterima kasih pada hari ini ada ruang untuk kita bisa bersama dengan seluruh kekuatan yang ada di NTB untuk meyakinkan masyarakat ini karena masalah menumbuhkan kegemaran membaca membuat orang cerdas tidak lebih daripada membuat orang juara olahraga kalau kita mau juara bertinjur seperti McTison maka berlatihnya itu bertahun-tahun kalau kita mau melatih orang cerdas maka melatih kecerdasan nota harus juga bertahun-tahun melalui kesedaran pengelahanan terhadap bahan bacaan yang tersedia maka tugas kita eksekutif legislatif adalah memfasilitasi masyarakat atas kehadiran sumber-sumber bahan bacaan sangat tidak cukup ilmu yang kita peroleh dari praktika hingga doktoral untuk bisa menjawab tantangan karena Thomas Alfaides mengatakan ilmu yang Anda peroleh dari praktika hingga doktoral adalah 10 persen 90 persen harus menjadi pengetahuan tersendiri yang kita gali dari alam sekitar kita dan kita bisa memahami alam ini dengan bahan bacaan saya tidak pernah saya bukan seangkatan Abraham Lincoln saya tidak pernah lihat wajah hidupnya namanya Mahatma Gandhi Napoleon Bonaparte Martin Luther King semua saya tidak pernah ketemu tapi semua orang-orang itu adalah sahabat baik saya melalui buku satu kutipan terakhir adalah Nelson Mandela ketika keluar dari penjara terbetik dalam hatinya kalau masih ada sedikit dendam dalam hati saya terhadap siper yang telah menggantung kaki saya dan mengincingi mulut saya di penjara sebenarnya saya belum merdeka saya belum bebas keluar dari penjara ini maka orang pertama yang diundang ke istana setelah Nelson Mandela jadi presiden orang yang mengencingi mulutnya waktu di penjara itulah kemerdekaan Bung Hatta mengatakan Anda boleh memenjarakan fisik setiap orang tapi Anda tidak bisa memenjarakan kebebasan berpikir dan perasanya dan buku adalah mengantarkan kita pada kebebasan kebebasan ekonomi kemerdekaan yang sekarang kita dimumintun 76 tahun Indonesia merdeka demikian terima kasih Wabillahi Taufilaida Pasta Bikulairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam Om Shastri Astu Om Santi Santi Om Namu Budaya Salam Kebajikan dan Salam Sehat Mohon perkenan Bapak Gubernur untuk memberi arahan kepada kita sekaligus membuka acara ini dengan resmi Terima kasih Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Perpusakaan Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan sambutan Selanjutnya Mohon berkenan Kepala Perpusakaan Nasional Republik Indonesia untuk tetap berada di tempat untuk menerima cendera mata dari Bunda Literasi Kami persilakan Baik terima kasih kami silakan kembali ke tempat Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus membuka tokso peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi Bapak Dr. Haji Zulkif Limansa S.A.M.S.J Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati kami muliakan Pak Kepala Perpusakaan Nasional kemudian Pak Deputi dan tentu saja Ibu Ketua DPRD Provinsi NTB Ibu Bunda Literasi Pak Segda Pak Kadis Perpusakaan para Rektor yang hadir kemudian para pimpinan daerah yang hadir dari Kabupaten Kota seluruh Nusa Tenggara Barat ini yang menghadiri melalui virtual jumlahnya ribuan jadi mudah-mudahan mampu terus mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional bersinergi bekerjasama berkoordinasi dengan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat ada satu hal yang luar biasa kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Kepala Dinas Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi NTB yang dengan jiwa mudanya mampu menghadirkan terobosan luar biasa sehingga Pak Kepala Perpustakaan Nasional bisa hadir bersama kita Nah salah satu terobosan yang disetujui oleh Kepala Perpustakaan Nasional juga Pak Deputi seperti saya sampaikan tadi adalah mengupgrade semua penjaga perpustakaan di seluruh Nusa Tenggara Barat sehingga statusnya menjadi pustakawan Jadi bukan sekedar penjaga buku apalagi jabatan atau pegawai sisa yang dilempar karena tidak diakomodir di tempat lain tempatkan saja di perpustakaan Pak Kepala Perpustakaan Nasional Pak Deputi saya sempat punya cerita waktu saya punya kesempatan studi di United Nations University di Maastricht salah satu universitas yang paling maju paling berkelas ide-idenya tentang inovasi yang kaitannya dengan pembangunan Jadi banyak sekali jurnal banyak sekali publikasi yang dihasilkan oleh Institute of New Technology namanya di Maastricht di Belanda Jadi waktu saya dari Glasgow pindah ke Belanda itu harapan saya itu bertemu dengan institusi yang punya gedung sangat luas gitu perpustakaannya berlantai-lantai saya sudah pernah ceritakan kepada kampus-kampus yang di sini tapi ternyata kampus itu saya temui itu perpustakaannya itu ruangnya tidak sampai 3x4 kali kecil sekali 2x3 very small saya membayangkan ini perpustakaan yang reputasinya sangat hebat tapi kok kecil gitu bayangan saya kan kita tuh kelihatan ada tangga-tangga atau apa perpustakannya segede ala ihim gitu tapi ternyata kecil tapi ketika berkenalan dengan kepala perpustakannya juga pegawainya gak banyak hanya 2 orang dia PhD di bidang library nah dia dokter di bidang perpustakaan dan ternyata kekuatannya bukan pada ruangan dan buku-bukunya tapi seorang ekspert di bidang perpustakaan ini mampu mencari apa saja yang diinginkan oleh saintis sehingga dia dalam waktu seminggu apa yang kita inginkan itu dia pasti hadirkan dan hidangkan di meja kita saya sempat coba-coba pak nyari artikel bagaimana baut dan skrup itu dibuat di Klaten di jaman Belanda dia cuma bilang give me two weeks dan ternyata dua minggu kemudian pak Yusron artikelnya ada di meja saya jadi ternyata perpustakaan ini ada ilmunya ada caranya ada seninya dan kalau perpustakaan kita dihuni, dijaga, diarahkan oleh orang yang tepat tidak menjadi hambatan dia dibawa pohon kelapakah ruangannya kecilkah kalau diisi oleh orang-orang berjiwa besar dan berpikiran maju akan mampu menembus segala batas di dunia saat ini nah saya membayangkan kalau Kepala Perpustakaan Nasional Pak Bupati seluruh NTB ini Wali Kota dan Pak Deputi mengizinkan kami pelatihan pustakawan itu gak usah jauh-jauh ke Bandung tapi diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat saya yakin Nusa Tenggara Barat ini akan maju luar biasa karena semua penjaga perpustakaannya bukan lagi penjaga buku tapi orang yang punya jiwa mengeksplorasi semua perpustakaan lewat sosial media dengan IT di seluruh dunia nah kalau itu bisa dihidangkan dibantu oleh PEMDA bukan mustahil indeks literasi kita bukan hanya mimpi tapi kenyataan yang akan kita wujudkan jadi kami menunggu Pak Kepala Perpustakaan Pak Deputi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlampau lama dan saya sudah mengomong Ibu Ketua Insya Allah kalau ini jadi pelatihan seluruh penjaga perpustakaan NTB ini di era digital ini saya tidak bisa menjanjikan yang muluk-muluk tapi saya sudah bilang kepada Kepala Perpustakaan Nasional mudah-mudahan kalau acara pelatihan seluruh penjaga perpustakaan NTB ini menjadi pustakawan saya siap membantu menghubungi Ibu Puan Maharani untuk membuka acaranya karena Mbak Puan ini teman saya di DPR punya konsen juga sama perpustakaan dan literasi siapa tahu kalau beliau ada ke lapangan beliau bisa hadir membuka acaranya di Nusa Tenggara Barat dalam rangka merajut kebinekaan nah itu Pak Yusurnya saya kira demikian pengantar damai dari kami terima kasih telah memilih NTB sebagai tempat Pak Kepala Perpustakaan hadir begitu juga PD Bukti mudah-mudahan mendatangkan banyak kebaikan buat kami saya kira itu saja yang bisa kami lakukan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan acara kita bisa berlangsung baik dan menghadirkan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan sambutan dan membuka acara Tokso secara resmi baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati sesaat lagi kita akan memasuki acara Tokso dan sebagai moderator pada kesempatan ini Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat kami undang Ibu Dr. Anda Haja Asnirawati MSI kami silakan Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton